Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Lilin Tua Selamat datang kalian juga para taruna dan juga para pelaut Channel ini ada untuk kalian, yaitu untuk pengenalan permesinan di atas kapal dan segala macam permasalahannya Kalian juga bisa bertanya loh di channel ini Bisa bertanya di kolom komentar ataupun langsung masuk ke account instagram saya Oke, kalau begitu tolong di subscribe ya Dan juga tolong di klik tombol loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru akan di upload Dan juga klik tombol like-nya Oke kalian semua, selamat mengikuti Jumpa lagi dengan Lilin Tua Pada program pembelajaran yang kali ini adalah membahas tentang Bevel Bevel Dalam hal fungsi dan konstruksinya Pada cooler dan kondensor Jenis selanjub Ya, jenis selanjub Ini part one Karena nanti masih ada part two dan kemungkinan part serinya Ya, kita masih ingat Pada bab terdahulu Yaitu pada bab pengetahuan dasar Kita telah membahas masalah Heat exchanger Disitu kita menemui salah satu atau setiap jenis heat exchanger Mulai dari heater, evaporator, cooler, dan kondensor Hari ini saya sengaja membahas cooler dan kondensor Yang ada kaitannya dengan Bevel Apa itu Bevel dan fungsinya Akan kita bahas bersama Karena ternyata Bevel ini juga sangat penting Untuk harus kita ketahui Pada prinsipnya Heat exchanger Ya, pada umumnya Heat exchanger Terutama cooler dan kondensor Akan terpengaruh kinerjanya Oleh beberapa faktor Pertama Faktor ketebalan dinding pengantar Dalam heat exchanger Dalam hal ini cooler dan kondensor Dinding pengantarnya adalah Dinding Dari pipa-pipa Ya, ketebalan dinding pipa ini Sangat menentukan Sangat mempengaruhi Kinerja cooler Ya Makin tebal dindingnya Makin jelek Makin tipis Makin bagus Yang kedua Koefisien dari logam Pengantarnya Jadi Koefisien dari logam yang dipilih Sebagai Pipa-pipa Saluran Media Yang memproses Makin bagus koefisiennya Berarti makin bagus pengantaran Panasnya Yang ketiga Aliran Jadi Aliran baik yang Media yang diproses Maupun media yang memproses Itu sangat mempengaruhi Makin banyak cekuannya Makin banyak Panas yang bisa ditransfer Makin lurus Makin gak enak Baik yang diproses Maupun yang memproses Untuk itu perlu Alat-alat komponen Yang membuat Dia bisa Apa namanya Mengalir secara baik Yang terakhir adalah Luas dinding permukaan Makin luas permukaannya Maka Makin Baik Pengantar Pemindahan Panasnya Oke Kita lihat Contohnya Ini adalah Jenis Cooler Atau Kondensor Secara umum Ada yang jenis Cell and tube Baik Kondensor Cooler Heater Evaporator Ada Cell and tube Kemudian Ada jenis Finite tube Dan ada jenis Plate type Hari ini Kita Membahas Hanya jenis Cell and tube Saja Yang ada Komponen Salah satu Komponennya Yang bernama Bevel Ya Ya Ini Adalah Cell and tube Yang Menunjukkan Dimana Letak Bevelnya Kalau kita Perhatiin Gambar ini Apalagi yang Gambar yang Paling bawah Ada satu Apa Animasi Bahwa Aliran Yang terarah Secara Benar Membuat Satu Peristiwa Atau satu proses Penyerahan Panas yang Baik Dan itu Bisa terjadi Kalau di dalam Instalasi tersebut Di dalam Guler tersebut Atau Kondensor tersebut Dipasang Yang namanya Bevel Dan ternyata Bevel itu Dari penelitian Sangat Meningkatkan Efektivitas Penyerahan Panas Makin Banyak Atau makin Baik Bevelnya Makin Baik Penyerahan Panasnya Ya Demikian juga Jarak Mempengaruhi Tidak boleh terlalu Jarang Tapi juga Tidak boleh terlalu Dekat Sehingga Dari Beberapa Contoh Gambar Tadi Tentang Bevel Harus kita Ketahui Fungsinya Karena Tugas kita Nanti Jangan Sampai Kita Nggak Ngerti Dan Pemasangan Atau Pemeliharaannya Nggak Bener Bahwa Dari Contoh Tadi Bevel Berfungsi Pertama Sebagai Penguat Penyangga Pengikat Dari Bendel Pipa-pipa Kalau tidak Ada Bevel Barangkali Ambiar Maka Dia perlu Dikuatkan Dengan Penataan Bevel Yang Bener Baik Itu Di Cooler Di Kondensor Maupun Di Heat Exchanger Jenis Silent Tube Yang kedua Silent Bevel Dapat Menambah Luas Permukaan Panas Sehingga Menambah Efektivitas Dan Kualitas Enerja Daripada Cooler Dan Kondensor Dan Kondensor Kondensor Cooler Tanpa Bevel Hasil Hasilnya Lebih Turun Daripada Yang Menggunakan Bevel Dan yang Terakhir Dengan Pemasangan Bevel Maka Kita Sesuai Dengan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kualitas Heat Exchanger Adalah Arah Baik Dari Yang Diproses Maupun Yang Memproses Dengan Adanya Bevel Ini Meratakan Penyerahan Panas Dari Yang Diproses Ke Yang Memproses Oke Jadi Ini Adalah Fungsi Daripada Bevel Besok Kita Akan Ngomong Tentang Konstruksi Untuk Bisa Menunjang Fungsinya Kayak Gini Maka Kayak Apa Konstruksinya Kita Tunggu Besok Sampai Jumpa Besok Dalam Keadaan Sehat Dan Selalu Sukses Sampai 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 Sampai